Intro Hitunglah hambatan pengganti setiap rangkaian berikut Nah, untuk soal yang A, disini ada rangkaian seperti ini ya Nah, rangkaian nomor A ini disebutnya sebut rangkaian seri Nah, kalau mencari rangkaian seri, itu lebih mudah kita tinggal menambahkan aja Jadi ini kayak gini, 30, 50, 100, sama 200 kita tambahin aja Jadi kita dapatkan untuk soal yang A, itu nyari R total Itu dengan menjumlakan rangkaiannya ya Jadi R1 ditambah R2, ditambah R3, ditambah R4 gitu ya Nah, tinggal tambah temen aja, jadi 30 Ohm, ini bacanya Ohm ya Tulisannya kayak gini ya, Ohm gitu ya Belum juga pakai simbol, ditambah 50 Ohm, ditambah 100, ditambah dengan 200 Ohm Nah, jadi kita jumlahkan 30 tambah 50, 80, 80 sama 300, jadi 380 Ohm totalnya Oke, nah seperti itu ya Nah, kalau misalnya mau digabung, itu jadinya dia rangkaiannya seperti ini nih, kita gambar Nah, ini jadi R totalnya seperti ini Kita tulis disini, besarnya 380 Ohm Seperti itu ya Kemudian kita coba yang B Untuk soal yang B, disini ada yang paralel dan seri Yang mana yang paralel, disini nih kalau kita perhatikan ini paralel Nah, kenapa paralel? Karena disini ada percabangan, disini nih, ini ada percabangan Oke ya, jadi kita kerjain dulu nih yang warna kuning ini, segini nih, satu grup ini Caranya, sebelum itu kita lihat dulu Ternyata yang ini nih, yang 20 Ohm, 40 Ohm, dan 120 Ohm Itu dia seri, karena dia nggak bercabang Nyambung terus kayak soal yang A Nah, yang bawah juga sama nih 40, 60, sama 240 Jadi, kita anggap aja yang bagian atas itu kita anggap apa namanya R1 deh ya, R romawi gitu ya Untuk R1 ini, berarti kan dia berapa? Kita tambahin aja kan, jadi 20 Ditambah 40 Ditambah 120 Oke ya, 20 tambah 40, 60 Jadi, 180 Ohm Oke, nah Selanjutnya yang bawah Yang bawah ini kita anggap R yang kedua R yang kedua sama juga, kita tambahin 40, tambah 60 Ditambah dengan 240 440 40 tambah 60 100 Jadi, 340 Ohm Oke, seperti itu ya Nah, selanjutnya bentuknya gimana? Sebenarnya bentuknya jadi seperti ini nih Kalau kita gambar ulang Jadi, begini ya Ini begini Nah, gini ya Yang ini 180 Ohm Yang ini 340 Ohm Yang ini 20 Ohm Oke Nah, ternyata Yang bagian ini Sama ini Dia itu apa? Paralel lagi ya Berarti kita cari dulu nih Kita anggap aja Namanya R berapa nih? R3 deh ya R3 nya Berarti kita pakai rumusnya Karena dia paralel Kita pakai rumus paralel Bukan ditambahin Bukan ditambahin Jadi, ada rumusnya seperti ini Seper R Kita anggap R3 deh ya Itu sama dengan Seper dari R yang pertama Ditambah seper R yang kedua Jadi, dia pakai seper Kalau dia paralel Nah, jadi kita kerjain Di sini aja ya Jadi, berapa? Seper dari R180 Ditambah Seper dari R340 Nah, selanjutnya Kita hitung Berarti kita samain penyebutnya dulu Nah, kalau samain penyebutnya ini Dijadikan berapa nih Supaya dia bisa pas masuk ya Nah, kita buat aja gini dah Kalau gak mau ini Kita kaliin aja ke sana R340 Kali 1 ya Ditambah R180 Kali 1 kan R180 Per R180 Dikali R340 Jadi, ini kali ini Jadi, polanya seperti itu boleh Atau disambahin penyebutnya aja ya Nah, selanjutnya Bagaimana? Kita hitung aja ya R340 Ditambahkan dengan R180 kan Itu R520 Per R180 Dikali R340 Nah R520 Ini apakah bisa dikecilin Atau gak dengan yang lain gitu Bisa kita coret Nolnya Ini kita bagi berapa nih? 52-nya kita bagi 4 bisa gak? 52 bagi 2 ya 52 bagi 2 aja ya Karena 18-nya kan bisa dibagi 2 Kita bagi 2 26 18-nya dibagi 2 9 Kali 340 ya Nah, udah gitu Kita bagi lagi nih Bisa nih Bagi 2 lagi dah Bagi 2 jadi 13 Ini 9 Ini 9 Ini 9 340 Dibagi 2 170 ya Nah, ternyata Udah paling sederhana gini Ini yang perlu kita perhatikan Disini adalah Seper R3-nya ya Seper R3 itu 13 Per 9 Kali 170 Nah, jadi Kalau kita mau mencari R3-nya Di balik Ya, karena ini tanya itu R3 Jadi, 9 Kali 170 Per 13 Ya, angkanya ini Jelek ya Kayaknya ya Kita kali aja ya 9 Kali 170 Habis itu dibagi dengan 130 Oke Angkanya jelek ya Lebih baik kita bikin pecahan biasa aja dulu dah Per Per 13 Ya Nah Setelah kita dapatkan Itu belum selesai Karena pertanyaannya Masih ada Maksudnya di gambarnya Masih ada ini nih Sisanya 20 Jadi, kalau misalnya kita gambar ulang Bentuk yang warna Orang itu Ini kita bisa jadiin 1 Menjadi 1, 5, 30 Per 13 Sedangkan yang ininya 20 ohm Yang warna Ijaunya ya Nah, jadi bentuk ini gimana? Bentuk ini namanya Seri Jadi, kalau gitu Kita dapatkan R total Itu tinggal jumlahin aja 1, 5, 30 Per 13 Kita tambahkan dengan 20 Nah, 20-nya ini Kita samain penyebutnya Caranya kita bikin aja 13 per 13 Ya Jadi, 1, 5, 30 Per 13 Ditambah dengan 13 kali 2 260 ya Per 13 Jadinya Kita hitung aja 1, 5, 30 Itu ditambah dengan 260 1, 7, 90 Dibagi dengan 13 Nah, ini baru kita bikin Kita bikin koma aja ya Dibagi 13 Nilainya Sama dengan 137,7 Ohm Oke, seperti itu caranya Nah, selanjutnya Untuk soal yang C Untuk soal yang C Berarti disini Bentuknya Kalau kita perhatikan Ini ada yang seri Segini ya Terus yang ini juga seri Oke Nah, jadi Kalau misalnya Kita gambar ulang Ini yang nomor C ya Jadi, bentuknya gini ya Ini Serebu Terus Bentuk yang ini Kita bisa modif Jadi, begini Begitu ya Yang ini begini Jadi, yang ini Serebu Yang ini Dua Dua ribu Sama tiga ribu Kan seri tuh Ya, dia Dia cuma bengkok doang ya Tapi dia Nggak bercabang ya Jadi, seri Kita tambahin aja Kalau seri mah Lima ribu Terus, yang ini Tiga ribu Sama dua ribu Ya, lima ribu Juga ya Sama Yang ini Diluarnya lima ribu Oke Nah Jadi, kita ngerjain Yang ini dulu nih Yang bagian Yang ini nih Ya Karena ini Adalah Paralel Kita buat Seper R Kita namain R paralel ya Sama dengan Seper Lima ribu Ditambah Seper Lima ribu Jadi, sama dengan Dua Per lima ribu Kalau dikecilin Seper Dua ribu Lima ratus Nah, jadi R paralelnya Hati-hati ya Ini jawabannya bukan Seper dua ribu Lima ratus Dibalik ya Dua ribu Lima ratus Om Nah, setelah kita Kayak gini Sebenarnya gambarnya Jadi begini nih Dia menjadi satu Ya, jadi yang ini Serebu Terus yang ini Dua ribu Lima ratus Yang ini Lima ribu Nah, begitu Yang tadi nih Yang tengah ini Jadi satu bagian Sehingga Karena bentuknya Seperti ini Kita bisa Seri ya Ini ya namanya Berarti kita R totalnya itu Jadi bentuknya Seri Kita tambahin aja Serebu Ditambah Dua ribu Lima ratus Ditambah Lima ribu Nah, jadinya Delapan ribu Lima ratus Om Oke, seperti itu Nah, supaya Nggak lupa Jangan lupa Silahkan di subscribe Kalau ada yang ingin tanya Silahkan komen di bawah Dan Jangan lupa Di akhir video juga Ada soal-soal lainnya Yang bisa kita pelajari Jangan lupa juga Di like dan di share juga Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax